Demisa tersendiri, tidak bareng dengan Jemaah lain. Nah, ini kawasannya, guys. Kelihatan, kan? Nah, seperti itulah. Itu kawasannya dia. Dan saya perhatikan, nanti seperti apa sih? Cara merayu Jemaah, supaya mau dipotong dengan pinta bayaran yang berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa dan jumpa lagi tentunya bersama saya, Kang Husna. Sahabat, mau tahu nggak hari ini saya ada di mana? Nah, hari ini saya berada di Arova. Biasanya saya kalau di Arova itu nge-vlognya dekat bis saya. Karena ini eksklusif buat subscriber saya, buat sahabat saya, buat follower saya. Karena kemarin, Kang, tolong nge-vlognya dekat Jabar Rahmah. Dan ketika ada orang luar, pendatang yang minta foto buat Jemaah Indonesia, itu tidak boleh ya. Itu jangan ya. Jadi, saya hari ini mau ngintip orang mana sih sebetulnya? Itu bukan orang Arab Saudi guys, orang luar ya, pendatang. Yang foto lima kali minta uangnya 200 real, 300 real, sampai 500 real. Ngerti kan? Nah, makanya tak terlebih dari itu, saya insya Allah eksklusif nanti ketika ada orang seperti itu, saya akan ngambil gambar ya guys. Di vlog saya memang satu kewajiban puja. Dengan puji kita limpahkan kehadiratat ilahi rohbi. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirrohbilalamin. Salawat, berserta salam, kita limpah curahkan ke baginda alam sekaligus dia yang menjadi revolusi Islam. Yana Habibana wa Nabiya dan Nabi Muhammad, salallahu alaihi wasalam. Dengan ucapan, Allah ma sholiala syaidina Muhammad wa ala syaidina Muhammad. Sahabat, Kang Husna dimanapun anda berada, ini situasi dan kondisi seperti ini. Ya, Masya Allah eksotik, luar biasa kan. Aropah sekarang itu, ya kalau dulu ceritanya kering kerontang itu dulu ya. Beberapa tahun kebelakang, tapi sekarang ini Masya Allah luar biasa. Sangat hijau guys ya. Nih, pepohonannya. Situasi dan kondisi di sini itu jarang lewat orang. Karena ini kan ada rumputnya guys ya. Kalau di sebelah sana banyak orang ya. Yuk, ikan sempat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Kita ke sana guys ya. Biar tidak terlalu lama durasi ini. Buat beraya dari Indonesia. Cek orang Sunda ya. Sadulur, salembur, secanjur. Baik satu dapur, maupun satu sumur, maupun satu gubernur. Semoga kita kompak, menjadi hamba yang bersyukur terhadap Allah Rokul Gafur. Kalau kita bisa menjaga dengan seksama, insya Allah semua akan makmur. Nah, ini udah deket banget ke Jabaraamanya guys. Ini eksklusif, saya tidak nge-plog dengan jemaah. Biasanya saya nge-plog dengan jemaah terus. Karena jemaahnya, satu, tadi cepat turunnya. Dan kedua, memang saya terpisah. Tadi belum sarapan guys. Ya, jadi saya sarapan dulu, jemaah duluan. Jadi, nggak tahu jemaah yang diboleh saya kemana. Udah ke sini. Nah, ini situasi dan kondisi seperti ini. Di belakang saya kelihatan guys. Jemaah yang mengunjungi Jabaraamah dan Arofah. Oke. Di sini tuh memang dingin suasana. Suasananya. Guys, sampai ngos-ngosan nih. Nah, ini saya sudah deket ke Jabaraamahnya guys. Oke. Sorry, hamilannya kita kedepanin guys ya. Biar kelihatan semuanya. Nah, ini saya sudah sampai ke Jabaraamah. Di bawah Jabaraamahnya guys ya. Guys, jangan lupa ketika lewat di beranda-anda vlog saya. Jangan lupa like and share dan subscribe. Biar semangat saya. Nah, kalau dulu pintunya itu yang untuk masuknya itu satu. Kalau sekarang sudah dibuka guys. Kalau sekarang sudah dibuka di sebelah sini. Jadi, ada dua pintu atau dua tempat tangga yang untuk naik ke Jabaraamah. Dan itu Jabaraamahnya guys. Kelihatan kan? Nah, kita ngintipnya di sini aja ya. Ngintipnya di sini aja. Bentar lagi saya ke sana ya guys ya. Nah, ini situasi dan kondisi seperti ini. Para Jabaraamah Umroh datang ke sini itu untuk menyaksikan secara aktual. Melihat situasi dan kondisi bagaimana dilakukannya. Dilaksanakannya ukup ketika tanggal 9 Julhijjah ya. Nah, biasanya orang-orang yang motoin itu bukan di bawah sini. Kalau di bawah sini itu ketahuan sama polisi guys. Jadi, nggak berani dia. Jadi, nggak berani dia kalau di bawah. Biasanya suka di atas. Nah, ini tempat masuknya guys ya. Nah, ini tempat masuknya guys. Sebetulnya kalau kita ngawasin dari sini juga ketahuan. Karena HP saya sih bisa nge-jump guys ya. Nah, sebetulnya dari sini juga ketahuan. Biasanya kalau di bawah mah nggak bakalan ada orang yang moto-moto itu. Jadi, adanya di atas guys. Di sini nih. Nah, di sini guys. Itu tubuhnya tubuh Jabar Rahmah. Salah satu tanda kiri. Bahwa ada tubuh itu. Ini yang dinamakan Jabar Rahmah. Atau gunung yang berada di Arofah. Jabal Arofah atau Jabar Rahmah guys. Nah, ini kita lihat dekatin lagi guys. Saya ngambil posisi dulu. Ambil posisi dulu guys. Jadi, ini posisi bukan hajian ya. Umrohan guys. Tapi serasa hajian karena memang banyak banget. Yang datang dari setiap daerah. Dari setiap negara. Secara bersamaan. Di waktu yang sama. Di tempat yang sama. Makanya Masya Allah. Luar biasa. Nah, jadi gini guys. Saya ceritakan nih ya. Para jemaah umroh. Ada yang naik. Contohnya seperti. Seperti ini nih. Ini kan jemaah umroh ada yang naik ya. Nah. Ini nih. Di pertengahan ini guys. Nah, di pertengahan ini. Nah, di sini tuh. Itu posisinya. Jadi, mau turun agak susah. Mau naik agak susah. Nah, disitulah kesempatan orang yang ambil foto. Jadi, foto Bu Haji. Jadi, foto Bu Haji gitu kan. Dikiranya gratis. Ternyata harus bayar. Dan salah satu jemaah saya kemarin. Ada yang kena. 200 real. Makanya saya eksklusif ini buat jemaah. Yang menunjungi Aropah. Kalau ada orang yang mau motoin. Jangan ya. Pokoknya jangan. Nanti dipintain uang. Berlebihan. Dipintanya itu gak kira-kira guys. Dari 200 real sampai 500 real. Coba. Ya kan. Lebih baik sama kustadnya aja. Sama manduknya aja. Kalau mau di foto atau dokumentasinya. Kita sengaja hari ini memang ngintip. Untuk jemaah yang orang datang ke sini. Atau pendatang. Yang minta foto-foto sama orang Indonesia ya. Biasanya kelihatan guys. Bajunya juga beda. Biasanya kelihatan bajunya juga beda. Kita ngambil situasi dan posisi yang tepat guys. Karena disitu panas ya. Kita nyari yang agak teduh. Biar gak terlalu panas disini kayaknya nih. Saya kalau ada orangnya. Yang. Apa namanya. Yang minta foto sama orang. Sama orang. Indonesia tau saya. Ada ciri-cirinya guys. Dia bukan seragam. Pake baju. Top ya. Pake bajunya itu. Baju. Kemeja. Tangan panjang. Biasanya pake sorban di kerubungin kepalanya. Nah kayak ini guys. Kayak ini. Kita dekatin ya. Nah. Kelihatan ya guys. Itu yang pura-pura nulis di batu. Yang pura-pura nulis di batu. Kelihatan ya guys. Nah ya. Nah ini. Ini posisi lagi. Dia lagi nulis di batu gitu. Nah dia pura-pura nanti kalau misalkan ada jemaah yang luat ke situ. Dia langsung di. Bu mau dipotong gak disini? Oh mau. Mau banget gitu. Situasinya memang kalau masuk ke situ itu nanti bisa masuk susah keluar. Karena tempatnya terjal gitu loh. Paham gak? Karena dia tidak bareng-bareng dengan jemaah lain. Dia misal tersendiri. Dia misal tersendiri. Tidak bareng dengan jemaah lain. Nah ini kawasannya. Kelihatan kan? Nah seperti itulah. Itu kawasannya dia. Dan saya perhatikan. Nanti seperti apa sih? Cara merayu jemaah. Supaya mau dipotong. Dengan pinta bayaran yang berlebihan. Gitu. Jadi gini. Situasi di jalan untuk naik dan turunnya memang macet. Ya. Jadi orangnya gak sabar. Misalkan ada orang yang gak sabar. Ngambil jalur pintas. Nih. Kayak si bapak ini kan. Dia posisi gak sabar nih. Nih kelihatan. Karena jalur turunnya itu macet. Dia gak sabar ngambil haluan. Ngambil haluan. Ya kan. Setelah ngambil haluan. Kenapa rangkap dia. Area dia itu se... Yang jalur terjal. Ini sebelah kanan. Ya kan. Nah disitu dipintahin fotonya. Jadi nanti. Serba salah. Gak dibayar bagaimana. Dibayar juga. Kemahalan. Gitulah posisinya. Mau teriak juga. Gak mungkin kan. Di tempat yang. Tempat kayak gini. Berteriak-teriak. Ada apa gitu. Jadi orang jemaah kita itu. Memang. Daripada berteriak malu. Lebih baik dibayar. Gitu guys. Opsinya seperti itu. Jangan. Jangan ya. Jadi. Pesan singkat buat semuanya. Ketika ada yang. Mau motoin kita. Dengan kamera. Langsung jadi fotonya. Jangan ya. Jangan pokoknya. Nanti dipintahin uang. Berlebihkan. Nah. Kurang lebih seperti itu guys ya. Kita. Akan bergerak. Melihat situasi dan kondisi. Setelah. Ngintip. Orang yang. Suka minta. Motoin. Ke. Jemaah kita ya. Kalau jemaah luar mah. Gak bakalan mau. Karena dia sudah tahu guys. Karena dia sudah tahu. Sebagian jemaah. Indonesia yang datang ke sini. Karena belum tahu. Dikiranya orang itu. Mau. Motoin. Cuman gratis. Gitu loh. Ikhlas. Ya kan. Karena. Karena orang belum tahu. Gak tahu. Ya pastilah mau. Gitu kan. Ternyata. Ternyata. Di balik. Dipotoin itu. Dipintahin uang. Bahkan cerita jemaah kemarin. Jadi jemaah saya. Ya udah. Saya gak mau foto. Ini uang aja 100 real. Bilang gitu. Lah. Gak mau. Harus bayar 200 real. Katanya. Gitu. Sampai jemaah saya itu. Kebetulan. Pas dibawahnya ada saya. Karena bareng rumah saya kan. Ya. Akhirnya bisa diselesaikan. Saya mau buka kamera. Karena gak. Keburu guys. Dia keburu lari. Takut. Ketakutan kan. Takut saya lapor polisi. Gitu bos. Intinya. Pesan sikat. Buat semuanya. Datang ke Aropa. Hati-hati. Tas harus selalu di depan. Ya. Tas harus selalu di depan. Dan. Kalau ada yang minta foto. Gak boleh. Kalau berbelanja. Harus berkelompok. Ya. Jangan satu orang. Nanti. Dirayunya. Ya kan. Tas di belakang. Ada yang ngerayu di depan. Nanti hilang. Barang-barang yang di. Dalam tas itu. Ya. Supaya menjadi inspirasi. Menjadi motivasi. Buat semuanya. Ya. Nah. Setelah. Setelah dari. Jabarama. Ini situasi dan kondisi. Seperti ini guys. Di. Dekat rumah sakit. Nah. Ini rumah sakit Jabal Arafah. Ya. Dan. Ini situasi kondisinya seperti ini. Masya Allah. Kabarokallah. Jadi serasa hajian guys. Benar-benar ini serasa hajian. Ya kan. Ini dari. Tempat parkiran. Masuk. Kesini. Ini pintu utama ya. Dari pintu utama. Masuk kesini. Langsung. Nah. Ini ke. Jabarama. Kelihatan gak guys. Ya kan. Masya Allah. Jadi. Benar-benar. Yang saya bilang. Kasih hajian. Memang benar-benar guys. Dari setiap daerah. Dari setiap negara. Secara bersamaan. Waktu yang sama. Tempat yang sama. Saking pengen tahunya. Kenapa tilas. Bagaimana dilakukannya. Hajian. Relak. Berkorban. Padahal jauh guys. Ini datang. Dari bis itu. Datang kesini tuh. Kurang lebih 500. Meter. Sampai 600 meter. Ya. Saya akan segera kembali ke bus. Dan sambil jalan guys ya. Karena ini durasi sudah 16 menit. Semoga bermanfaat. Buat semuanya. Apa lah ya. Ada yang kurang gak guys. Takutnya ada yang kurang. Saya akan bergerak menuju ke bus. Saya. Sambil memperlihatkan. Pada. Jemaah semuanya. Bahwa ini situasi dan kondisi seperti ini. Bener-bener kaya hajian. La haula wa la kuatai la billahi la lila ni. Sungguh luar biasa. Saya sampai. Meneteskan air mata guys. Bagaimana ketika tanggal 9 Julijjah. Dilakukan bukuk disini. Ya Allah. Subhanallah. Ini jemaah dari setiap daerah. Menumpahkan air keringat di Eropah. Ya. Luar biasa. Sampai kesana guys. Lihat. Kelihatan gak guys. Ini orang yang baru datang. Kita bergerak menuju ke bus. Guys ya. Karena durasi ini udah panjang eh. Coba dari sini. Jemaah Umroh jalan kaki. 600 meter. Ketempat bis. Jauh banget. Luar biasa. Perjuangan jemaah Umroh ini. Para jemaah Umroh. Ketika keluar dari Eropah. Disiapkan atau disediakan. Barang jualan. Udah biasa. Guys. Kita liatin ke depan ya. Kita liatin ke depan. Ini sengaja. Biasa saya kalau bikin vlog itu. Ada fotongan-fotongannya ya. Ini sengaja no cut na edit guys. Biar gak. Susah ngeditnya ya. Masya Allah. Ini yang jualan. Tapi ini durasi agak panjang guys. Karena sampai bis. Sampai bus saya gak bakalan dimatiin ini. Oke. Situasi dan kondisi seperti ini. Kalau sudah mengunjungi Jabar Rahmah. Ya. Saya. Kalau ada waktu. Mungkin akan bikin dua. Fad 1, Fad 2 guys. Vlognya. Karena saya kan sebagai driver. Membuat jemaah Umroh. Harus. Pergi ke tempat lain lagi. Destinasinya. Jadi. Ya sebisa mungkin lah. Halus. Bisa ngambil haluan waktu. Ya. Kita harus agak cepat nih guys. Jalannya. Karena panas. Ya Allah. Semoga menyaksikan tayangan saya. Allah mudahkan. Allah mempunyakkan bisa datang kedua. Tanah suci Mekah dan Madinah. Untuk melakukan sejumlah rangkaian. Baik itu ibadah haji dan Umroh. Amin. Ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Mungkin kalau saya nge-vlog disini. Para jemaah Umroh. Sudah pernah hajian. Atau sudah pernah umroh. Melihat gak? Ini ada piang nomor lima ya. Untuk mengingat. Dan mengingat para jemaah Umroh. Ketika sudah pernah kesini. Pasti tahu. Panas guys. Abis saya nge-lag ini. Nge-lag ini. Tuh ada jemaah dari Indonesia. Lagi berteduh disini. Masya Allah. Ya. Ini jemaah dari Indonesia. Dan di depan juga ada jemaah dari Indonesia. Kalau Indonesia itu memang beda. Dimanapun ada orang yang jualan. Selalu. Dipenuhi dengan orang Indonesia. Ya. Masya Allah. Semoga berkat di setiap langkah. Pak Haji. Bu Haji. Yang berbelanja disini. Ya. Panas. Panas. Panas guys. Panas. Masya Allah. Masya Allah. Sayyidina Muhammad. Buat alih. Sayyidina Muhammad. Panasnya. Guys. Panasnya. Suara biasa. Nah. Alhamdulillah guys. Sebentar lagi saya sampai ke tempat parkiran saya. Ya. Alhamdulillah. Guys. Guys. Aduh. Insya Allah. Jam segini baru datang. Panas. Panas. Satu Bu Haji. Jam segini mah. Harusnya agak pagi. Datang kesininya Bu Haji. Bu Haji. Nah. Ini baru. Sampai ke tempat parkiran saya guys. Ya. Tempat parkiran saya di lapangan. Di sana jauh banget. Harus jalan kaki lagi. Masih 100 meter lagi. Allahu Akbar. Guys. Allah Akbar. Panasnya luar biasa ini. Harus agak cepat sedikit ini. Karena kepala saya sudah terasa ini. Guys. Paji dari mana Paji? Dari Surabaya. Ini dari mana? Oh. Surabaya. Biya kabarnya? Baik. Baik. Masya Allah. Saya dari Sudah Paji. Dari Surabaya. Jawa Timur. Nah. Ini Paji dari Surabaya. Jawa Timur. Masya Allah. Tabarok Allah. Mengunjungi Jabar Rahmah. Untuk menyaksikan secara aktual. Ya. Bagaimana ketika nanti tanggal 9 Julijjah. Dilakukan untuk hukum di Eropah. Luar biasa. Panasnya bukan seperti ini. 50 derajat Paji. Ya. 50 derajat. Sangat luar biasa. Kalau ini mah gak ada apa-apa. Panasnya. Ya. Alah. Parkir bisnya dimana Pak Paji? Di belah kiri depan. Di belah kiri depan. Sama saya juga disana. Sama. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Baik. Masya Allah. Dengan travel apa sih? Bukit Soba dengan Adi Jadu. Bukit Soba. Adi Jadu bersama Bukit Soba Malang. Masya Allah. Masya Allah. Tata-tata. Tata-tata. Bukit Doa. Ya. Bukit Soba kirim doa ini. Buat koncok-koncok Bukit Soba. Bang Surabaya. Malang. Ngancuk. Kawunganten. Dan sekitarnya. Semoga kalian dimudahkan. Dibergahkan. Allah mudahkan. Allah mampukan. Bisa datang ke sini. Amin. Dengan Pak Haji siapa? Haji Ahmad Sudiono. Nah. Ini Pak Haji Ahmad Sudiono guys. Ya. Ketemu dengan saya. Tidak sengaja. Tidak ada janjian. Semoga beliau sehat. Sukses. Nanti mampir ya. Insya Allah. Channel Youtube. Kang Husna. 1985. Channel Youtube Kang Husna. 1985. 1985. Ya. Yap. Terima kasih Pak Haji. Ya. Ya. Ini. Sengaja eksklusif. No cut made it guys. Kita sudah sampai di transportasi Dalil Al-Malim nih. Ya. Jadi sangat jauh banget. Guys. Kita harus agak lari sedikit. Kepala saya ngebul. Panas. Kepala saya ngebul. Panas. Aduh. Nah. Parkiran. Mis Dalil Al-Malim. Sebagian juga ada di sini. Ya. Sebagian juga ada di sana. Yang sebelah kanan kita sudah berangkat guys. Luar biasa ini panasnya. Sudah sampai lagi ke sini. Ayo. Sudah beres belum? Ayo. Ayo. Mana ini? Bisa ya? Parkir di mana tadi? Di sini ya? Jadi para driver. Selain di jalan yang tadi parkirnya. Kebanyakan di sini guys. Di tempat parkir bus. Lapangan. Luas banget ini lapangannya. Buat perayaan. Anuti Puspa. Kaduluran. Anuti Jibungur. Kak Saderek Saderek. Sahabat Kang Usna semuanya. Jangan lupa berdoa. Semangat terus. Biar cepat. Allah panggil. Allah mudahkan. Bisa datang ke sini ya. Umrohan dulu. Biar tahu situasi dan kondisi. Dan secara aktual. Alhamdulillah. Saya sudah sampai lagi ke transportasi saya nih. Dalil Al-Malim. Jemaah belum datang kayaknya guys. Ini ada teman saya nih. Dan Yopi. Dan. Bang Sule. Ada ya. Siapa lagi itu. Bang Kikil. Semuanya ada kumpul di sini guys. Oh ternyata belum. Belum datang. Jemaah. Makanya masih kebuka pintunya. Guys. Nah. Di sini saya tempat parkirnya. Dengan Bang Husein. Tuh. Tuh. Luar biasa. Cope banget. Nah ini. Tata transportasi Dalil Al-Malim. Ini. Kang Husna 1985. Kang Husna ya. Kang Husna. Kang Husna. Kang Husna. Oke. Selamat. 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 Oke guys. Nah. Ini. Setiap perusahaan parkirnya disini ya. Alhamdulillah. Saya. Dari tadi. Udah capek guys. Aduh. Ya. Udah capek. Mungkin vlog saya cukup sampai disini dulu guys ya. Insya Allah. Di lain waktu akan disambung lagi. Di waktu yang sama. Di tempat yang sama. Insya Allah. Dan salahnya semata-mata kebodohan saya sendiri. Dan benarnya hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang kami sampaikan. Untuk saat ini. Semoga. Menjadi keberkahan dalam tayangan saya. Ya. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Dan saya tidak mengurangi rasa hormat buat semuanya. Dan saya memberikan. Penghormatan sebesar-besarnya. Dan setinggi-tingginya. Buat teman-teman saya. Buat follower saya. Jangan lupa. Ketika lewat. Di berada anda vlog saya. Like and share. Dan subscribe. Bagikan ke seluruh dunia. Biar tahu. Di sini ada Kang Khusna. Yang selalu mengabarkan. Tentang perjalanan saya. Membuat jemaah umroh. Dan membuat jemaah umroh. Terima kasih. Mungkin itu yang kami sampaikan. Ya. Untuk saat ini. Ayu lukalam. Wabila itulik walidayah. Waridah walinayah. Wa'alaikum. Wa'alaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax